Dengan Patai Demurat sejak tanggal 26 April 2023 Masih sangat baru, masih sangat baru Saya masih awan di dunia politik Tetapi saya harus paham bahwa politik saat ini sedang tidak baik Oleh karenanya, kenapa saya memutuskan untuk bergabung di Partai Demurat Yang pertama, salah satu yang mendorong saya untuk bergabung adalah Kezoliman Kezoliman yang dilakukan seorang pembesar Yang kita tahu bersama sedang beberapa bulan bahkan tahun Ada pembesar yang ingin menguasai Partai Demurat Dengan cara yang sangat tidak berada Saya hormat dengan beliau karena latar belakang dengan saya salah Dan beliau telah matang pimpinan saya Tetapi ketika beliau melakukan tindakan konyol Di situ arah kami berseberan Dan itulah yang mengorong saya untuk bergabung dengan Partai Demurat Karena saya secara pribadi Tidak ingin terjadi ketidakadihat Tidak ingin melihat kesemenan orang Arogansi kekuasaan Yang mereka lakukan Seolah-olah Reputi ini milik merenak sendiri Ini tidak bisa kita biarkan Menambah sekali persidangan Semua putusan tidak pernah menerimanya Selalu menolak apa yang tidak duga oleh saudara Mundo Hari ini kita menunggu kepastian Dari penelituan kembali Dari mahkamah yang diajukan oleh KSP Mundo Kita tinggal melihat sejauh mana Mahkamah agung memberikan keputusan Yang tidak melukai demokrasi Tidak melukai hati rakyat Indonesia Sebab jika itu terjadi Maka kemarahan rakyat Tidak akan bisa dipungkiri Kita bisa memastikan Akan terjadi berjual yang sangat besar Dan ini seorang KSP bertanggung jawab Tidak bisa dibiarkan Maka tentu disini Kita semua berharap Bahwa mahkamah agung Adalah lembaga hukum yang sangat independen Yang sangat paham apa yang harus dia putuskan Tanpa kompromi Tanpa PKN Namun saya lagi kita perlu ingatkan Bahwa jika itu dipaksakan Maka KSP Mundo Berpotensi Membuat suatu kegaduan dengan publik ini Maka dia harus bertanggung jawab Sebagai kader Sebagai kader lorak Sebagai anak-anak bangsa Yang sangat tercintai publik ini Tidak itu terjadi Maka Sayang bimbo Hari ini kita merasakan Tidak jempol darah Jempol darah Adalah super pengorbanan Super Kesiat siaga Siap mati Demi sebuah keadilan Demi sebuah kebenaran Maka Saya pastikan Jika Kesolimen Ketidak jadilan itu kita dapatkan Dari Apa yang akan terjadi nanti Setelah diputuskan Maka Sampai Titik Danah Pemhabisan Kita bertahan Menurut Kita harus sepakat Kita harus sepakat Sebagai anak bangsa Saya yang cinta Tanah air Yang ingin negeri ini Berdiri tegak Yang ingin negeri ini Berjalan Sesuai dengan Rambu-rambu Sesuai dengan korilori Apapun yang terjadi Kalau ketidak jalan itu datang Maka Kita semua sebagai Kandor Sebagai anak bangsa Wakil Melawan Setuju Setuju Sekali lagi Saya inginkan Untuk KSB Mundoko Sekerat takut Permohonannya Sebelum Nanti Anda memperbalukan diri Mereka sendiri Kami sangat yakin Permohonan Anda Tidak akan pernah Mungkin Diterima Saya terpibadi Sangat menyakiri Karena Hakim di Mahkamah Agung Pasti Akan berdiri Di atas Kebenaran Mungkin Itu yang dapat Saya sampaikan Tetap solid Tetap Peratakan Barisan Suatu saat Pertiwi Memanggil Demokrat Memanggil Kita semua harus siap Untuk Menyelamatkan Gini Indonesia Menyelamatkan Pakai Demokrat Yang sangat Kita Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah tadi kawan Ya Aku harus Lampu ton Para di DPP Ya Nah Inilah Gara-gara Pak Muldoko Inilah ya Kita tahu semua Bahwa Pak Muldoko Berusaha Untuk Ingin Ya Mengambil Partai Demokrat Nah ternyata Ini tidak mudah Tidak semudah itu Ya tidak semudah itu Partai Demokrat Mau diambil Apalagi Pak Muldoko Bukan Kader Partai Demokrat Bukan anggota Partai Demokrat Tanya aja Pak Muldoko Benar gak Anggota Partai Demokrat Ciri-cirinya Ada gak KTA-nya KTA Demokrat Yang ditandatangani Kota Umum Yaitu Mas Ahai Ya Pak Agus Artimurti Agus Arimurti Deyono Kalau memang Ada KTA-nya Ya Berarti Pak Muldoko Adalah Anggota Partai Demokrat Tapi ini kan Bukan Anggota Partai Demokrat Dan tentunya Ini akan terus Mendapatkan Perlawanan Dari berbagai Pihak Maka itu Saya berpesan Kepada Pak Muldoko Sinar saya Abang saya Bapak saya Sebaiknya Buat partai Politik sendiri Daripada Membegal Partai yang sudah ada Ya ini Persulam Buton Dan Kita lihat tadi Ya siap Pasang badan Termasuk kita-kita Semua ini Demi untuk demokrasi Yang berjalan dengan baik Kalau ini dibiarkan Bisa saja ke depannya Semua partai-partai Akan dibegal oleh Penguasa Di masa datang Baik itu PDIP Gerinra P3 PKB Golkar Nasdem PKS Bisa Kalau ini terjadi Di Demokrat Akan terjadi Di partai-partai lain Di masa yang akan datang Baikkan video-video PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih.